Saya kenal lagu ini sudah cukup lama, berapa banyak tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, kalau aku mengungkapkan lagi, luar biasa sih. Tidak ada rasa aman dalam hidup kita, kecuali ketika kita merasakan penyertaan. Amin. Amin. Karena kecil kamu mencintai itu, Pak Biming, kemajukan lagi. Amin. Betul ya? Penyertaan yang kesukurna untuk kita semua. Amin. Dan begitu kita merasakan penyertaan di Tuhan, maka damai itu akan kita rasakan dalam hidup itu. Ya, hancis maaf ya, kalau Pak Biming, semangat kita mulai juga. Jadi saya lanjutkan sedikit cerita itu. Setelah dia bebas dari keisi, ya, terus dia bilang, Pak, saya harus ada tempat di Surabaya. Surabaya ini, yang bisa buat saya keaman. Seperti tempat di mana lagi di Surabaya itu. Nah, dia memaksa, oh, saya sempat cari ke tempat. Saya pikir, gimana? Nah, betul-betul ingatkan saya tentang keluarga Mas Seger. Coba saya telefon, karena sempat mereka punya rumah di Surabaya. Walaupun mereka tidak tinggal di sana, tapi ada keluarga yang lain. Puji Tuhan, Mas Seger mempunyai maka. Nah, ketika anggis saya sampai di rumah Mas Seger itu, Mas Seger itu belum ketemu. Mbak Ana juga belum ketemu dengan ini. Dan masih di situ, ada beberapa hari, saya minta kepal itu. Mbak, ini saya, saya mau jemput dia. Mbak, ini saya, saya mau jemput dia. Yaudah, saya mau anak. Kami sayang anggis, ya. Kami sayang anggis, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buh, saya oukan. Terima kasih, Bupil. Terima kasih. Terima kasih. Bukan itu adalah kekuatan yang khas Karena kita bisa bayangkan bahwa semua orang Melakukan itu Saya cuma enggak tahu Melakukan kemampuan sama-sama 5 orang Baik Jadi itu adalah Ada meliki Ada korona pasager Luar biasa Baik kita mau belajar Apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi Mari kita buka Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 Mulai ayat yang ke-46 Dalam ayat yang ke-46 Kita melihat Kita melihat Betapa jasatnya firman Tuhan Munggu 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 Tentang Tuhan Yesus Tentang Tuhan Yesus sendiri Tentang Tuhan Yesus 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 47 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya para siapa Percaya Yang mempunyai hidup Yang tetap Stop dulu Karena sampai hari ini masih cukup banyak Jereja yang mempercayai Hidup yang terkait Terima kasih Waktu yang panjang Tak habis-habisnya Salah Walaupun kata kekal Itu memang artinya Selama-lamanya Tidak putus-putus Tapi Kalau kita membaca Yohanes 11 ayat 3 Ternyata kata kekal Itu tidak ada hubungannya Dengan waktu Ya Pajam 1, 2, 3 Inilah hidup Dia kenal Ya hidup Terus Bagaimana Kita Hati kita yang Mengenal Engkau Satu-satunya Eloi Yang benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yesus Kristus Yang telah Diutus Ketika Gantung Ustaz Dengan waktu Tapi Sebuah Proses Bahwa Kalau manusia Berdosa Ini yang cuma Yang Yang Apa yang Anjir Salah Ini Tadi Saya tidak Bicara Tengah Jenis Saya Tengah 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 Lagi itu Paulus berkata, ikutilah aku, seperti aku yang mengikuti Kristus. Terlalu banyak doktrin-dokrma agama yang membuat Tuhan jadi sulit dikenali. Lalu Tuhan sendiri dikenali, maka Tuhan pun sulit dirasakan gagirannya oleh Paulus. Lagi itu semua itu, semuanya prinsip ini kita harus tenang sampai. Begitu tadi saya kemujian, saya kemujian, Pak dosen selamat datang. Dan nanti, saya lupa-lupa lagi, lupa dosen selamat datang. Apa yang mana, bukan dibiut? Tuhan, kamu dosen. Tepuk dulu, dosen apa? Pelajaran apa? Pelajaran apa? Pelajaran itu, Pak. ini luar ini saya juga gak tahu maaf loh ya secara fakta boleh gak saya berkata abang urus semua orang aja ya betul ya betul apabila lo dihubungkan dengan pelayanan kita yang bergerak di bidang pendidikan kalau lebih baik saya ngurus orang-orang ini dia mau gini betul ini lho hati Tuhan yang luar ayo semua kita bisa kembali ke layan 6 ayat 4 berbahagia 7 yang aku berkata kepadamu pada orang-orang yang banyak yang bingung tentang hujung Tuhan Yesus sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus Ia mempunyai hidup terus 48 eh 49 oke 48 pendek ayat ini yaitu siapa? ayo siapa? meronti hidup pendek sekarang berbahagia 6 yang bingung yang hidup yang hidup di hidup karena orang timur maka jatuh ya kalau orang mau berahagia 6 aduh setelah tingkat itu pertama kali saya mau berahagia 6 tinggal di sana pagi pisang rebus yang pisang bapak sore pisang rebus karena makanan masyarakat itu yang pisang gak aku pisang gak aku pisang setelah setelah sore itu gak gimana? apa beda? gak ada buah ya jadi gak ada apa beda gak ada singkong gak ada peta tas gak ada ubi gak hasil nasi pisang cuma 2 macam rebus atau bapak ya sudah maka itu bicara aku lah waktu hidup tergantung kita ada jaman jadi kalau bicara tentang makanan nah kita pakai istilah orang barat ada gambar ini you are what you eat kamu untuk awdiri kita ini siapa? lihat makanan hebatnya paling ikutnya dengan konsep itu jadi manusia itu adalah apa yang dia makan itu mempengaruhi hidup kita makan roti akulah roti 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 49 nenek ayamu telah makan mana di badan burung dan mereka telah mati jelas tidak ada makanan yang bisa memberikan kekala pasti semuanya mati termasuk mana sampai hari ini sulit menggambarkan tentang mana ini ya cuma dijelaskan di kita perjanjian lama betulnya tipis-tipis hangus putih pagi keturun seperti barengan dengan empun tidak bisa tapi di dalam mana hidup semua nutrisi dan protekin dan gisi untuk hidup itu apa? seandainya ada manusia jenius bisa buat artifisialnya mana buatan manusia itu tidak bisa bayangkan cuma 1 jenis buatan surga tapi nutrisi gisi protein yang berguna untuk seluruh hidup kita metabur sebut kita tidak ada krisi tidak bisa bayangkan hebat dan lihat prinsip Bapak kita di surga apa? berikanlah kepada kami makanan secukupnya makanan kami yang secukupnya untuk hari ini ada 2 arti dalam talimat berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini ada 2 arti 1 Bapak tidak pernah memberi makanan yang kemarin gas selalu fresh selalu segar betul ya kedua Bapak ingin berjumpa kita itu keren maka itu ketika ada orang malas tidak mau bangun bagi-bagi besok pasti mereka kumpulkan yang hari ini buat akhirnya pusat nah impul makanan impul makanan akulah roti itu jadi buangkan roti tergantung pokoknya makanan walaupun mana itu sehebat itu untuk bisa pokoknya tidak ada manusia dari pabrik manapun farmasi klinik apa saja yang bisa membuat mana dan arti kita berkata rasanya hambar karena mengetik arti kata rasa hambar nah ternyata sumber penyakit itu cuma rasa manis dan rasa asin dikatakan amin dikatakan suka manis suka asin ketopak hambar ya ingat loh terasa itu cuma 7-8 cm saja di dapet betul ya setelah hidup dan adas maksudnya kalau sering hidup sehat hidup dengan pola makanan hambar ya secukup gue usah terwas bulan apalagi kepala kepala empat usiamu mendekati kepala empat usahakan penyakit gula sama sekali kalau semua makanan dan minuman suka pasti suara sering gula itu sumber penyakit dan gula itu makanan sel kanker yang paling sel kanker paling suka dengan gula mati hati jadi yang tak mau bertobat gini pokoknya siap hati mati mampu 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 menjahat 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 suka minum gula jadi sering menjahat 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 inilah makanan yang turun dari surga siap memakan daripadanya yang dari surga hidup nah tidak mati terus akulah jadi makanan yang betul itu apa? Tuhan disurga fitnah akulah roti hijau yang telah turun dari surga jika seorang makan dari roti ini yang dari surga ini terus ia akan hidup selamanya hidup terkahal dan makanan yang diberikan itu ialah yang hidup bukan kanibal yang akan diberikan untuk hidup dunia ini ini luar biasa hidup dunia dari satu orang yang namanya Yesu Amasnya Yesus Yesus Tuhan dari satu orang dunia itu bisa itu saya tidak tahu bagaimana saya mengikuti secara seneng saya pun tidak kemarin Yesus dengan Benji tahu betul ketika mau apa lagi bersiapan menit bujang saya mau persiapan untuk fitman tapi masih sebut dari terawak seingatnya nah aduh sudah waktunya ini yang menit bujang sudah setelah saya belum takut mau ngomong tiba-tiba lalu berdiri rupus tunjukkan soal darah dan daging nah finish rasanya kemarin dimakin setiapnya kapan saja tidak 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 harus ingat pertanyaan itu kemarin ya saudara kenapa bisa mampir dan seneng malam setelah kita belajar apa yang lain juga itu orang diskusi baik lewat WhatsApp telepon tanya dan setelah malam masih ingat kita belajar hidup benar karena kita benar nah ajis semacam itu kira-kira kamu itu luar biasa saya selamat selamat kemari pagi-pagi saya sering untuk seseorang di perjalanan Senin pagi bagus masih ingat di pondok daun kefirman yang luar biasa nah sering koga saya seling pagi pondok daun itu pun jadi berdiskusi orang-orang yang di putih itu saya mau simpulkan sampai sekarang itu kejadian kalau saudara pernah diajak orang makan dan makan itu enak sekali sering gak kita omong untuk makan nanti enak ya seperti kemarin eh kemarin pertemuan guru-guru baru yang ternyata itu masak sup ikan yang enak nah makanan yang dari sup kalau kita dapatkan dan kita nikmah ikan pujik berbicaraan tak selesai selesai enak 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 betul jadi jadinya di senen kerasa jadi pembicaraan tentang firman ini makanya bisa berkata teologi yang perlu sak firman ini betul enak diun 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 sebagian besar karyawan somil borodau saya awal-awal tidak baca Alkitab sampai ada elam tapi saya bicara tentang ibu dan mulai dimana ibu apa yang terjadi pada seorang suami yang sedang punya masalah dengan istri suami ini bertemu dengan teman-teman suami yang lain suami yang lain tapi ini suami-suami yang tak butuh dan suami yang punya masalah dengan istrinya ini ketemu dengan suami-suami yang lain pria-pah yang lain tapi yang tidak takut Tuhan bagi cerita tentang masalah jadi istri hasilnya beda sama suami-suami yang takut Tuhan pasti membeli rasanya betul ya coba periksa dirimu apa yang salah dengan kamu ya atau minta teman supaya istrinya menopor coba tapi semuanya yang lain yang tak berhubungan pasti jawabannya kamu masih gagal punya beja saja itu 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 tidak nah terus sejarah kita hidup yang lain kelihatannya ada ayat alkitab gak saya umum kalau saya umum begitu saudara saya lupa sejak tahun berapa rupus itu mengajar saya untuk menyampaikan kebenaran bukan dengan doktrin apapun tapi dengan satu doktrin yaitu doktrin dihidupan ternyata akhirnya Tuhan yang disampaikan dengan doktrin dihidupan itu gak ada orang bisa membantu tapi nama hidup ya setelah saya ngomong panjang lembah tentang hidupan harus saya menunjukkan ayatnya masih ingat mas dosa itu berbagialah orang keluar mas dosa itu berbagian berbagian bukan orang kaya bukan orang ini orang itu tapi orang yang memilih teman mau duduk berdiri berjalan gimana dengan siapa itu orang berbagi berbagian 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 kamu paksa bapak untuk carikan itu di Surabaya hal tidak sedia lagi jadi mau dari di Surabaya tidak saya ingat mas dosa 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 jadi ketika saya ceritakan hidup kepada seseorang kita karena orang baru daun itu mereka baru berbagialah orang satunya tidak berjalan menurut nasihat orang masing dua yang tidak berdiri di jalan orang berbosa tiga yang tidak duduk dalam kumpulan kecemo kecemoan yang lain yang ternyata bensin hidup untuk berbagian ya perhatikan saudara dan saya anak-anak ayo anak-anak seraman dengan yang masa depan Papua ada di tangan kalian anak-anak perhatikan kalau mulai hari ini kalian tidak takut Tuhan dan tidak memilih temanmu kamu ancur Papua juga akan ancur kalau orang Papua asli sendiri ancur ingat Papua akan tetap ada tapi bukan kalian yang mau dan jangan salahkan setuju anak-anak dengan dengan Tuhan kamu sabar dia dia ingat ternyata filosofi hidup itu bersebit itu cara itu membenarkan kita ingat berdiri duduk berjalan gimana dengan siapa mama-mama ajarin anak-anak pengetahui pengetahui untuk berdiri berjalan dimana dengan siapa itu yang menentukan kita akan jadi apa yang jadi satu ya jadi seterah menggunakan menggunakan itu karena disitu dia ada tiga batuan juga senet pagi eh bila menurut joktin katolik ayat ini pun yang berjelasan baik menurut jokna protesan ini pun akan baik dilihat dari letak belakangnya dilihat dari toang tahun berapa penulisan menurut doktrin protes ini pun akan berbeda lebih yang masuk yaitu teologi yang bisa karena masing-masing teologi itu pasti bukan satu doktin dan satu doktin itu pasti tidak cocok dengan doktin yang tapi tidak sampai sekarang bagi orang tidak bisa berarti padahal tidak ada doktin gereja yang tidak berasal di berasal dari satu sumber tapi kenapa keluar ini kamu bukan jawabannya sendiri jadi saya bilang harusnya firman ini disampaikan dengan doktin juga bukan doktin GSG doktin 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 A pasal set tidak jadi kacau maka kalau saudara saya melihat firman dari seberpandang hati Tuhan Yesus dan dari kacamata Tuhan Yesus maka kita akan jadi orang bahagia tidak 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 bergabung dengan masyarakat yang menjemohkan bergabung dengan orang berdosa yang menjemohkan perkara-perkara Tuhan jadi duduk berdiri berjalan dimana dengan satu itu firman balik daya Yesus jadi firman itu ternyata makanan nah kalau makanan jangan dikupas jangan dipahas jangan dikritik dengan macam-macam teori yang membingungkan betul? maaf kalau saya pakai istilah Pak Peda dilihat dari seluruh Pak Peda Pak Peda Pak Peda dilihat insumur pandang dina di protestan mas ada Pak Peda protestan dengan tingkat karena makanan jemput itu kok perlu jadi gua jadi bahasa makan makan betul? ya aku makanan hidup yang telah turun dari seluruh jika seorang makan dari makanan ini teruskan dia akan hidup selama-lamanya dan makanan yang diberikan itu yalah tubuh itu memang kalau kita baca sekitar dagingku pandu-pandu kita ganti dan makanan yang kuberikan itu ialah firmanku sama tak beda? jawab sama tak beda? sama memang itu? itu nah ini yang Tuhan ingin tau lagi dan makanan yang diberikan itu yalah firman yang akan diberikan untuk hidup dunia ini luar biasa saudara betapa hebatnya makanan itu sampai dunia pun bisa menyetujui ayat 53 maksud ya ayat 53 maka kata Yesus kepada lu lihat lagi ini mereka ini orang-orang parisi menangis orang itu aku berkata teman kamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan ferman anak manusia dan minum hidupnya berkata itu karena dalam hidup benar? nah dari sini kita melihat hebatnya cara Tuhan Yesus mengajak sangat sulit diperima kalau ada orang makan hidup ini betul atau itu? jadi di dalam satu tubuh hidup Tuhan Yesus lengkap ingat saya katakan lagi ini ada makanan dan minuman amin amin semangat itu serang melihat makanan ini makanan dan minuman makanannya langsung berisi berprotein luar biasa nutrisinya tinggi amin minumannya juga adalah hidupan nah bagaimana makan dan minum seperti ini gak bisa mati betul gak bisa mati jangan lupa terima kasih apalagi apalagi kita para pemberitaan firman ayo jangan jika firman yang kita beritakan itu harus menjadi makanan dan iluman kita lebih dulu supaya orang dengan kita pun bisa menikmati amin jangan diberitakan hanya dengan teori dan dengan doa ya jangan lupa maka kata Yesus aku berkata sesungguhnya jika kamu tidak makan firman dan minum hidup Yesus kata kita tidak mempunyai hidup dalam diri kita dan ini sebuah prinsip hidup yang sederhana ayo kesukaan kita cuma firman 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 minuman kita ada hidupan dari hidup Tuhan Yesus jadi bersyukur kepada Tuhan kalau firman itu terus bisa membantu selam itu tugas dari makanan terus 54 barang siapa makan firman ku dan minum hidup ku terus iya orang ida itu kita akan mempunyai hidup yang kal dan aku akan mementingkan dia pada akhir zaman terus belum selesai sebab firman ku adalah benar-benar makanan dan hidup ku adalah benar-benar minimal mau kurang mau kurang mau kurang terima saya harap bagi saudara lama kenal saya prinsip ini saudara tahu jadi saudara tahu yang masih meragukan saya mau tegas kenapa saya paling kenal kalau ada orang yang tersuka firman kongkong kami orang ini kenapa kami berdua suami istri bisa jadi sepertinya karena firman terus ini bos coba kamu cerita pada mikrofon di situ ini ada rumah satu karena ya karena begini beberapa kali kalau saya lagi ngajar untuk perkembangan sosial kita di lembaga masyarakat untuk senit rambut maaf ini supaya saudara tahu saya minta tema kepada mereka dan tema yang diberi itu selalu pas ketika saya mengajar dan ternyata itu jadi kesaksian yang luar orang tanya bagaimana persiapan maka data aku bisa langsung ngajari kepada yang baru tahu tema yang ini nah saya berkata itu makanan saya dari bahagian itu makanan sama seperti tukang masak tukang masak model terbatas bahkan terbatas bisa gak jadi makanan tetap jalan ini karena makanan ini saya coba cerita apa kesanmu dan kesan beberapa orang yang tiap kali Bapak ngajar beberapa tema sesuatu coba ceritakan ini kesan kesan dari kami karena Bapak menghidupi Berman itu jadi Bapak hidup dalam Berman itu sehingga setiap tema ataupun apa ya satu tema atau Berman yang sudah sudah Bapak jabarkan itu tidak pernah keluar dari kehidupan Bapak jadi Bapak selalu memberikan bukan hanya Berman yang seperti ada istilah gajah di belakoni tetapi Bapak selalu mencubi sehingga Berman itu bisa langsung keluar karena Berman itu hidup Bapak sendiri Bapak Bidania sendiri jadi itu yang berkesan dalam hidup Pantani jadi luar biasa bahwa Bapak Bidania selalu menutupi Berman itu sehingga ya kita bisa melihat Berman itu bisa dipegang Berman itu bisa dipeluk Berman itu bisa dilihat dan menjadi kesaksian bagi kami itu baik yang terima kasih dan saya harap saudara tidak boleh mengeluarkan dengan lima itu tujuh artinya kita bisa semua kita bisa tapi persoalannya cuma satu mau makan dan minum atau tidak itu saja betul memakan dan minum atau tidak itu pilihan betul ya tapi semua kita bisa semua kita bisa asal bagus nah itulah kemahbanan kejian luar biasa kalau mencadikan masmur berapa kecak dan niatlah berbaiknya Tuhan kembali lihat lima yang belum selesai saya mencadikan masmur ayat 56 masih sayangnya saya barang siapa ini klimaksnya ini ujuannya tentang makan dan minum dari hidup Tuhan Yesus ayat 56 ini ini intinya ini di hidupku terus kan dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam itu cuman yang lain kita jangan tinggal di dalam dia dan dia di dalam setiap orang yang makan firmanku dan minum hidupku menjadi satu dengan aku juga menjadi satu dengan teman yang yang saya harap masing-masing kita menggunakan satu kata untuk hidup itu suara suara janginya hidup saya tidak itu karena meneksi mata dan itu Yesus yang tidak kira-kira suara mikir apa tiba-tiba Hancis bisa nangis seperti itu suara masing-masing suara harus bertanya tiba-tiba 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 berusaha manis seperti itu tapi itu bukan itu tapi dia melihat sesuatu ketika dia berkata apa berkata pun tidak seperti itu karena dia kita itu oh ya si Julio belum itu 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 jadi itu datang juga dua kakak pradik yang dibiakun yang bisa hukum tapi panggung jadi kalau saudara tempat terjual barunya lagi ya tanya ya lihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus siapa bersatu bersatu dengan siapa lebih dulu di Yahudi sini Tuhan Yesus Tuhan Yesus siapa bersatu dengan siapa di Yahudi Tuhan Yesus yang siapa makan fitmentku dan minum minutku nah ini yang bisa hilang itu lihat seharusnya apa apa yang berulai dari kita dulu baru kita tapi Tuhan Yesus tidak dia mulai dari kita baru dia kadang siapa makan firmanku dan minum hidupku siapa tinggal dalam siapa tinggal saya tinggal di dalam dia baru dia bersatu dengan kita ini tanda ini persis yang tertulis di wanitiga ayat 20 yang kita lihat ayat 20 jadi mulai hari ini saudara melihat firman itu kita harus sadar betul-betul betapa hebatnya ini kita lihat 5 7 5 8 ini aku berdiri di pulang pintu dan mengetah jika ada orang yang mendengar suara ku dan mengetah pintu aku akan masuk pendapatkan siapa ngajak makan siapa ini lebat aku aku ya yesus makan bersama-sama dengan orang yang mau buka pintu ini jadi kita yang tidak bulukan oleh Tuhan dan sambungkan lagi dengan Yonis 4 makanan buku ya nah sehingga melakukan gendaknya nah kalau Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan kita berarti siapa yang melakukan sebagai jasa ayo 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 Tuhan Yesus yang akan melakukan keinginan kita bisa yang seharusnya kita yang diminta untuk melakukan keinginan tapi inilah kebenaran yang hebat setelah kita suka makan dan minum yang benar itu berjanji suatu hal yang biasa sampai di sini ada yang sulit tidak bagi kita jawab ada yang sulit tidak bagi kita maka itu dipanggil kalau masih ada yang sulit buat hidup kita berarti kita tidak makan dan minum hidup balian 6 kejahat 5 7 kejahat 5 kejahat 5 6 tadi hidupi betul-betul dia bersatu dengan kita di dalam dia dan dia di dalam ini berapa ini 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 tahu ya ini 5 6 5 6 iya kita juga di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita dan 1 .. 2 1 3 4 terkenal 5 9 9 5 dimana coba dimana sekarang siapa makan firmanku dan minum hidupku aku kandang ada di dalam aku dan aku di dalam dia aku hidup dari kuasa Bapak ini FAYA aku hidup dari kuasa Bapak yang hidup yang mengutus aku dan demikian juga mereka yang saudara dengan saya yang makan aku makan firmanku akan hidup oleh semua Pak nah kalau hidup kita itu karena sumber hidup dan hidup itu sendiri kalau bayang mana bisa kuasa-kuasa dunia bisa menggantung kita yang punya hidup yang lain ini berarti maksudnya saya ulangi lagi kiranya tidak ada seorang pun diantara kita yang sedang beranjak ini tidak mengerti konsep ini kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjadi jadi satu dengan kita jadi satu dengan kita kita mau ngomong apa tentang apa pun juga dalam hidup ini tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa mengalahkan kita tidak ada yang bisa mengalahkan kita bukan ya saudara konsep itu tidak seperti dan setelah itu tidak cuma sampai disitu Sama seperti Bapak yang hidup memutuskan dan aku hidup oleh Bapak dan begitu juga siapa? karena siapa yang memakan firman akan dihub oleh firman ini disember disember eh mas lu berapa banyak? ada? 34 ayat 9 kecaplah dan biarlah betapa baiknya berbanyak berbanyak orang yang beri kepadanya saudara saya lupa tahun berapa roh kudus membaca mengerti tentang kecaplah dan biarlah cuman lainnya ternyata ini betul-betul daun kemas mulut ini sedang kecaplah makanan nyam-nyam kudus bukan S S S 9 pas mau 34 yang tadi yang sama 34 ayat ini oh Ujilah Tuhan dan melihatlah betapa baiknya dia Lihat sendiri bagaimana pengurahnya dicurahkan pada semua orang Dan mempercayakan diri kepada dia Sama melihat umat alimaknya Saya kembali, katakan kecam Rasa Nikmat Kalau saya pakai kuasa Jawa Dan ke Jawa jangan berusaha di jalan Ngelamuk Masa Jawa itu Menikmatiku Ngelamuk Ngelamuknya seperti menjilat Ternyata Itu Bukan kita Bisa kita rasakan Seperti kita sedang makan Dan enak Terdengar tarifan Anak-anak Pasti Tidak suka makan Kalau sedang apa Nah sejak mengerti Firman itu makanan Maka waktu itu saya menghubung diri saya sendiri Kalau sepatu hari Saya tidak tertarik dengan firman Saya langsung berkata Saya langsung berkata Dan dia Tidak bisa Tidak bisa Mungkin Tidak bisa Ada anak-anak Tidak bisa Dan juga berkata Ada rajin ke gereja Terdengar Jangan Rajin ke gereja Ada yang kau Bapak, hatinya mana? Karena yang kau bahasa bisa juga nanti Bisa kak itu terjadi? Cuma baca Berarti ada gak anak kau tidak tahu untuk nama? Kan yang mana mungkin? Tadi Pak Filipus sempat ngomong dalam istilah Jawa Ada kalimat Ojo dari tiga jam di belakang Isok obat, isok obat Jadi bisa obat tapi gak bisa melakukan Jadi firman ini biar dihidup di hidup kita Dia mencoba yang kita makan Saya ulangi lagi Orang yang mau binyom asa yang bisa masak Gak akan merepotan bahanian dalam kabut yang masih tidak bisa masak Itu yang bisa masak Yang bisa masak jawa musimu suka nanti Serius ya Orang yang bisa masak, kok masak ini nih Bahannya cuma ini, kok pasti bisa jadi Karena itu hidupnya Jadi masing-masing kita mau jujur Tanya Apakah setiap hari Sampai-sampai Sampai-sampai kecaplakan lihat Sementeranya Memang itu betul-betul seperti makanan Amen Anda minuman Itulah hidup Tuhan Yesus Wih jauh-jauh sekali Sekali untuk kita Seperti itu Sampai-sampai Ayat 58 Ayat 58 Coba nanti ya Ayo 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 Makan beliau Gak tunggu besok Berapa menit kemudian Langsung alamat beliau di rumah Dari hidup kita Mau pakai masker pun Setuju tetap Mencium kamu Nah ini ilustrasi Bayangkan Kalau Sofiana dan saya Makan makanan Yang benar Harusnya keluar gak orang Makanan ini Harusnya keluar Dan orang bisa Mencium pada perut Maka itu mari kita Tanyakan pada diri kita sendiri Aku lewat kesini lewat kesitu Orang hijau Orang hijau Ini hebat Lagi mau lagi Siap Betul Berupa Taman Yang gak suka Fitman gak suka Makanan Jangan sombong Kalau setara saya Yang gak suka Fitman Saya gak suka Betul Taman Taman Cintai Fitman Kukan makan Fitman Nah saya harap Kalian mengerti Apa alasan Kenapa Saya marah Kalau ada orang yang suka Fitman Karena itu Dirukis sendiri Oke sebelum Sekitar Ada Satu-dua orang Mau ngomong sesuatu Ngomong sesuatu Dengan 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 Supaya Kita makin Kita makin Kita makin Kenal Makin Mengerti Ada Lama-lama Ada Bek yang disitu Dapat 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 Boleh Tak apa Dapat Dapat Ada yang 버is Glam 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 Oke Terpikuti Apakah Besar Atau Jangan Jangan lama-lama Abangkan Tidak apa-apa Jangan sejauh Bisa dikamah Ada yang tersebut Apa yang saya alami Atau ada yang mau nanyakan Saya ingin kita diskusi Masalah ini Masa di rumah ya Ada yang mau nanyakan sesuatu Silahkan Ada apa yang Ada yang sudah dibaca Dan disini siap ya Toses utamanya Pap tolong jelaskan Tubuh dan darah dengan tradisi Pagan yang dilakukan Kerenja tentang perjanjuan Justru Tradisi pagan itu Tadi si ketahiran zaman dulu Itu justru menilai dari Alkitab Kebalik Ya Saya pernah diskusi ini Saya lupa beberapa Kurupan yang Saudara Mengapa zaman dulu Ya Selalu ada korban Manusia Atau kebalik Atau kenyataan Ya itu dari zaman dulu Tadi yang tanya Just kebalik Yang panggar Yang ketahiran itu Yang miru Berisik Suruh Mengapa Ada korban Tubuh dan darah Karena Buntang darah Harus ditanya Dengan Dan itu Sebenarnya Oleh banyak Nyanyi-nyanyi manusia Selaman berubah juga Sudah Tapi Itu ada di hati kuat Maka itu Yang hari selanjutnya Kita belajar Ibranis 10.5 Ya Coba baca lagi Ibranis 10.5 Yang ketahiran Itu semua jelas Ada yang lain Silakan Ibranis 10.5 Jadi ini Sudah Konsep ini Ada di hati Bapak Dan just menerai Kayakunia Karena Yolah Ketika Yesus Masuk ke dunia Yesus berkata Korban dan Persembahan Tidak Bapak Ganti Tetapi Bapak Yahweh Telah menyediakan Tubuh Bapak Yesus Sudah bisa Dikorban Yang jelas ya Bebal Ada lagi Nanti sini Yang cepat Yang Yang disini Yang lainnya Tanya Selamat malam Kalau dari kain Muka pahamkan sedikit Cinta ilan Makan firman itu Supaya Kita bisa berhitung Kanya setiap hari Terima kasih Cintailah Makan Mindo Maka kita rindu Setiap hari Ada Itu Periksa Ingat Kapan kita Bersuka makan Makan Ketika sakit Jauh Kita Berserati Lain Ketika sakit Kita Tidak Suka makan Kalau Dia punya Dosa Maka Kita Masuk Ini ada Berapa Oh Sudah Di rumah Sudah dijawab Bagaimana caranya Kembali cinta firman Dan Baca lagi Tiap hari Saya sudah lama Tidak Baca Nah Kata Membaca ini Yang tidak Bapak Firman itu Bukan Dibaca Tapi Direnungkan Nah Apa Bedanya Merenungkan Dan Membaca Merenungkan Itu Yang Sudah Dikupas Yang Sudah Dikotakan Dan Itu Mena Dia Dimitah Itu Makan Maka Saya Tidak Pernah Mengajak Siapapun Untuk Raja Baca Alkitab Karena Dikotakan Yang Dikotakan Maka Itu Saya Tidak Setuju Prinsip Baca Pernah Dan Dan Akhirnya Dikati Kelompat Kelompat Tidak Saya Mengalami Ada Satu Dan Ini Salah Satu Penyebab Pasti Suara Banyak Bertanya Kenapa Kalau Saya Mengajar Bisa Dikotakan Pertata Titik Omak Benar Ini Prinsip Jadi Pernah Saya Alami Dua Ayat Saja Itu Tiga Bulan Dah Habis Tiap Hari Sekian Kali Semernohan Dua Ayat Itu Dan Kalau Sudah Sudah Menikmati Makanan Itu Ya Sama Seperti Baga Pernah Kalau Berga Alam Kita Suka Satu Makanan Tiga Empat Hari Suka Makan Dikus Betul Tidak Nah Seperti Itu Kita Bisa Menikmati Jadi Jangan Dating Jangan Dating Nah Contohnya Sekarang Ini Kita Tidak Bahas Menungkan Nanti Malam Seorang Yang Tidur Sudah Depan Tapi Belum Lelah Menungkan Koyang Menungkan Semua Biasa Menungkan Tidur Maka Kita Suka Dan Kita Kan Mau Sampai Berapa Hari Berapa Lama Baru Stop Dan Yang 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 Jadi Bukan Dipaca Yang 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 Jangan Membaca Alkitab Buku Utam Jauh Dian Abis Dan Yang Yang Bersengkau Kenali Tapi Dian Tidak Bulu Menulis Dan Ya Menusin Menatau Jadi Firman Yang Malayan Ini Mereka Suka Berur Dalam Jalan Buku Konfesual Yang Buku Dari Modifikasi Untuk Instat Memalih Dari Dari Ya Prinsip Ini Tata Modifikasi Dibanding Dengan Disesuai Ya Contohnya Dalam Inak Mahyu Ada Tulis Jangan Lupa Fasal Kata Ketika Dua Saksi Kristus Ini Terbul di Yerusalem dan layaknya diletakkan di tengah jalan kota Yerusalem. Selama beberapa hari maka seluruh dunia menyaksikan. Sebelum tahun enam bulan, memang enggak doang. Bagaimana kejadian ini di Yerusalem, kursi dunia bisa menaksa. Nanti, apa penyusahan itu? Bagaimana kejadian ini? Karena ada sosial media sekarang ini. Nanti pun caranya menyesuaikan. Jadi, budaya mengurangi ini kan, justru makin mempercayai. Jelas? Tapi, ada orang yang ngambut sampai taruh jawabnya banyak. Gak bisa, contoh, mahal. Pape dan tetap pape. Jangan dicampur, tetap menjabur. Berarti, silahkan memodifikasi wabungnya di Yerusalem, disesuaikan. Tapi gak bisa campurannya. Beda sama sekali. Lihat semua? Ada satu lagi? Ayo. Ayo, ayo sekarang. Coba. Kita diskusi. Bisa dapet disini. Kita mau berubah melalui ini. Untuk mencintai firman suju makanan. Kecaplah dan liatlah. Wah, menikmati Tuhan itu luar biasa. Nah, saya ingin ada satu orang yang tanya. Tentang hidup saya seperti itu. Supaya seorang. Coba. Tanya. Aku seorang akan mikir tentang saya itu bagaimana. Oh, seperti ini. Karena orang-orang yang tanya. Duh. Kok tentunya sifatnya luar biasa. Ya, ini contoh saja. Dan itu. Apa baca. Ya, itu nasi ngacau. Paswa. Aduh. Tertawa. Sekarang saya cermin. Nah, saya pilih yang tau. Adakah. Eh iya. Ya makan lagi. Kalau makan terkuat. Makan terkuat. Makan terkuat. Oke. Tapi itu. kristyawa kamu kesini dia punya gigi yang luar biasa kristu kamu ada kesitu ya ada kristu gak disini? kalau jawab ada ada kristu? ada lagi kesini ya kenapa kamu punya gigi? maaf ya saya tahu tidak ada satu mana tiba-tiba bapak yang lalu kristyawa ih anak siapa yang menimbul hei anak kecil ini hei warnanya hei memang nah tiba-tiba bapak yang lalu kristyawa ini punya gigi untuk mendirikan institut Daniel Alexan kenapa? 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 tidak mencubi tentang iya bagian saja kalau Laksander terlalu banyak nah saya setuju bukan tentang saya tolong peraturan tentang prinsip-prinsip firman yang sudah saya gigi supaya nanti kalau sekemarin kalian mengambil saya ini sejenis institus dan ini bukan tentang saya begitu berkali-kali saya katakan firman ini bisa digiudi bisa diperhatikan bisa dilakukan bisa apa saja nah kenapa saya pakai kristyawa tadi karena di antara berapa suara ini kristin yang paling kritis kalau dia dengar saya ngomong jawab banyak berkali-kali karena kalau cuma Alexander itu banyak orang berkali-kali itu aja ya namanya institut Alexander jadi beginilah aku kenapa bukan dari Alexander itu jual-jual saja itu jadi gini satu hari saya ngerti ya ini kebenaran itu tidak ada kebenaran itu tidak ada kebenaran itu itu tidak ada tapi kita belajar menghargai pengaturan seseorang dalam mengambil keputusan itu menghargai bagaimana kebenaran yang kuat dalam keputusan saya jadikan restoran nama kenapa namanya istitut Alexander jadi waktu saya dihapur gue dihapur gue nipas gue bilang arti namanya Universitas Alexander waktu itu saya lihat arti kenapa namanya namanya Alexander waktu berapa bulan keumulia berapa bulan keumulia saya kembali lagi sama istri saya buat bodoh namanya Universitas Alexander maksudnya istri saya Ini adalah mungkin 50 tahun ke depan Tuhan ingin mengalirahkan apa yang dilakukan Api Daniel AS Dan kita belajar mengatakan Apa yang dilakukan karena ini Nah, pada waktu itu Ya kan, sesuai-suai-suai saja Mampu tahun ke depan bahwa Tiduanya bagus Punya-tiduanya sama dan bisa takut Akhirnya saya akan taruh lagi ya Kemudian beberapa bulan kemudian Saya lupa kan kan Kemudian beberapa bulan kemudian Saya renonton Saya, ya pak kita Itu namanya Uniquilitas dari Alexander Wuh, aku Namanya dari Alexander, bukan Uniquilitas dari Alexander Saya lupa Tapi, kemudian Tiga kali saya lupa aja Namanya Uniquilitas dari Alexander Tapi Ini saya pikir Uniquilitas dari Alexander Tiga hari itu Ya, bukan kemana Uniquilitas dari Alexander Tapi, Uniquilitas dari Alexander Nah, tiga hari kemudian Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan setahun namanya Uniquilitas dari Alexander Hukum itu Bukan hanya menghormati Eh, untuk tidak menghormati Amin, Uniquilitas dari Alexander Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan Terima kasih.